Apa kabar? Puji Tuhan sehat Pak Haleluya Terima kasih Ya terima kasih Mas Nasrul sudah hadir Dan teman-teman Juga sudah siap Untuk mendengarkan Bagaimana Perjalanan hidup Anda Sehingga Dari keluarga yang Tadinya Islam Terus kemudian Anda bisa memilih Tuhan Yesus Pada malam hari ini Anda bisa ceritakan secara lengkap Ya supaya Yang Kristen dikuatkan Ditegukan Dibangkitkan imannya Dan juga yang non-Kristen Kita berdoa Dengan Apa yang Anda sampaikan Itu bisa menjama Dan mereka juga bisa Perlahan-lahan mulai dituntun Kepada kebenaran Ya Apalagi orang-orang yang sedang di persimpangan Yang mencari kebenaran itu siapa Kita berdoa Supaya lewat kesaksian Yang kita hadirkan Dari waktu ke waktu Itu bisa membuat mereka juga Berjumpa dengan Tuhan Yesus Seperti Yang pernah dialami oleh Nasrul Oke Oke Waktu dan tempat Saya serahkan kepada Nasrul Silahkan Anda bisa Saksikan Oke Pak Ya Shalom Rekan Simon semua Senang bisa Berjumpa di layar Media ini Terima kasih Buat kesempatannya Buat Pak Yusuf Yang boleh memberikan saya Ruang untuk bersaksi Dan memuji Menguliakan nama Tuhan Perkenalkan Saya Nasrul Pekerjaan atau profesi saya Sekarang Saat hari ini Saya adalah salah satu Pelayan Tuhan Yang Pekerjaannya adalah Memberitakan kasih Allah Setiap harinya Di dalam setiap kehidupan ini Melalui apa? Salah satunya Melalui media sosial juga Dan saya punya channel Youtube Yang bernama Nasrul David Sekiranya Rekan Simon Boleh mendukung saya Di dalam Pelayanan Yang akan saya lakukan Melalui media sosial ini Nah itu salah satu Bentuk jenis Yang saya lakukan Di dalam pelayanan saya Setelah saya mengenal Kristus Yesus Dan Mengambil jalan Untuk Melayani dia Nah Saya akan menjelaskan Tentang latar belakang saya Terlebih dahulu Untuk Kita masuk Kedalam bagian-bagian Yang akan saya ceritakan Tapi Mohon maaf Karena saya bukan Seorang pencerita yang baik Mungkin Antara kan Simon Bisa menilai cerita saya Begitu Tetapi Biarlah semuanya Hanya untuk Kemulian nama Tuhan Sajir Itu yang diharapkan Saya Nasrul Saya dari seorang Saya anak Terakhir kedua Dari sebelas Bersaudara Bapak saya Bapak saya Orang Sulawesi Selatan Orang Bugis Orang Sopeng Dan ibu saya Orang Kalimantan Utara Tepatnya di Tarakan Nanti saya akan menjelaskan Bagaimana kehidupan kecil saya Nasrul adalah salah satu Nama yang diberikan Oleh Bapak saya Kepada saya Yang dimana Kata itu Berarti Pejuang Di masa kecil saya Orang tua saya Memberikan nama Nasrul Itu yang Diartikan sebagai Pejuang Menurut mereka Mereka ingin Saya untuk menjadi Pejuang Di dalam iman Yang Lampau Tetapi ya Tuhan menarik saya Dan pada akhirnya menjadi Seorang Pejuang iman Di dalam Yesus Kristus Itu Yang saya pahami Tentang nama saya Nasrul Nah Kita masuk Dalam cerita Pada tahun 2006 Ke atas Ketika waktu itu Usia saya Masih 10 tahun Dan sekarang Usia saya masih 23 Masih sangat mudah Sekali Tetapi saya harus meninggalkan Masa muda saya Untuk melayani Tuhan Nah di usia saya Masih Remaja Waktu itu Saya harus menghadapi Peristiwa Yang ada di dalam Keluarga kami Yaitu perceraian Ibu Dan bapak saya Bercerai Di usia saya Yang masuk ke 10 Atau 11 tahun Begitu Nah Dari Kecil Kami semua Beragama Muslim Hingga saat Hari ini 11 saudara itu Yang kandung 10 Itu semuanya Muslim Jadi Makan hal itu Di usia Saya masih kecil Dan Pada tahun 2006 Ketika orang tua Saya bercerai Mamak bapak Saya bercerai Disitulah titik Balik kehidupan kami Semua mulai Berubah Dari 11 saudara Ini Yang kandung 10 Ketika Bapak dan ibu Memutuskan Untuk berpisah Hanya saya sendiri Yang mau mengikuti Ibu saya Yang artinya Mengikuti iman Ibu saya Karena Setelah Ibu Sama bapak Berpisah Bercerai Ibu memutuskan Untuk pulang kampung Jadi Yang saya ceritakan di awal Saya lahir di kota Tarakan Ibu saya itu Berasal dari Tabupaten Malinau Tetangga Nah Kami kecil Kecil Beranjak Remaja Sudara saya Beranjak Dewasa Itu di kota Tarakan Setelah Perceraian itu Terjadi Di dalam Keluarga kami Ibu memutuskan Untuk pergi Ke kampung Halamannya dia Untuk Belandang Besawa Nah Jadi ibu Pergi ke sana Saya masih ikut Bapak Ibu sudah Memutuskan Untuk pindah Agama Entah Saya tidak Paham Apa alasan Ibu Untuk masuk Agama Tetapi Untuk Memasuk Agama Kristen Tapi Yang saya Tahu Adalah Ibu Pergi Ke gereja Karena Saya tidak Tahu Apa itu Gereja Singkat Cerita Saudara Saya yang Lain Yang kandung Sampai Sekarang Masih Muslim Tetapi Saya memutuskan Untuk Ikut Ibu Saya Ikut Mama Saya Ke Kampung Halamannya Nah Yang Yang Dimana Latar Belakang Keluarga Ibu Saya Itu Di Kampung Halaman Banyak Kelingkuman Sekitar Itu Orang Kristen Karena Saya Darah Dayab Juga Sehingga Mau tidak Mau Saya Harus Belajar Tentang Agama Kristen Tetapi Saya Tidak Mengenal Apa Itu Agama Kristen Ketika Saya Berada Di Keluarga Ibu Saya Saya Ikut Ikut Menghargai Begitu Saya Tidak Mengenal Jauh Lebih Banyak Dan Saya Menyelesaikan Pendidikan Dasar Saya Di Kampung Ibu Saya Dalam Rentan Waktu Hampir Empat Tahun Sekolah Dasar Setelah Itu Saya Beranjak Lagi Meninggalkan Kampung Halaman Ibu Saya Untuk Ke Kampung Atau Kota Tarakan Yang Dimana Saya Harus Kembali Ke Saudara Saudara Saya Nah Saudara Saudara Saya Ini Masih Muslim Sampai Sekarang Jadi Alhasil Bahwa Muansa Muslim Itu Sangat Ketat Dan Sangat Kental Di Keluarga Kami Karena Saya Tinggal Di Rumah Saudara Jadi Selama Saya Tinggal Di Tempat Saudara Saya Hampir Dipastikan Saya Tidak Pernah Begerija Dan Bahkan Saya Mau Diajak Lagi Ke Bali Untuk Sahadat Tapi Saya Tidak Mau Kenapa Tidak Mau Saya Juga Tidak Mengerti Apa Yang Sebenarnya Saya Sedang Alami Dan Rasakan Entah Saya Tidak Mengerti Apa Itu Bahasa Yang Seperti Itu Hati Saya Berkata Tidak Untuk Hal Itu Jadi Saya Tetap Jalan Iman Saya Meskipun Saya Tidak Tahu Siapa Yesus Kristus Pada Masa Itu Di Usia Remaja Saya Di Dalam Dua Budaya Saudara Semua Muslim Saya Beragama Nasrani Dan Nasrani Saya Saya Tidak Mengimani Itu Artinya Saya Tidak Mengenal Siapa Yesus Jauh Lebih Dalam Saya Beragama Nah Ini Titik Baliknya Nanti Lalu Setelah Itu Kehidupan Saya Mulai Kacau Dengan Keluarga Saya Yang Broken Home Dengan Saudara Saya Yang Acu Tak Acu Dengan Saya Jadi Kasih Sayang Itu Sudah Tidak Ada Lagi Apalagi Saya Berbeda Makin Jadi Nah Itu Mencuri Tantangan Untuk Saya Hidup Di Usia Remaja Saya Nah Tantangan Ini Membawa Saya Kedalam Pergaulan Bebas Jadi Untuk Membuat Diri Saya Merasa Disayangi Dikasihi Saya Harus Mencoba Narkoba Di Usia Remaja Jadi Saya Masuk Kedalam Arotika Mengkonsumsi Obat-obatan Dan Sabu Lalu Saya Masuk Kedalam Dunia Seksual Saya Bersina Jadi Saya Masuk Dalam Likup Itu Lalu Selama Saya Hidup Bersama Dengan Saudara Di Tarakan Di Usia Remaja Saya Sambil Saya Sekolah SMP Saya Tidak Bisa Menyelesaikan Sekolah Itu Karena Kenapa Kehidupan Saya Sudah Mulai Rusak Dan Sudah Tidak Ada Masa Depan Lagi Pada Titik Baliknya Saya Harus Dikeluarkan Dari SMP Itu Di Usia Remaja Saya Karena Kedapatan Bawa Barang-barang Terlarang Kaya Betobatan Begitu Dikeluarkan Warga Saya Tidak Mau Mengambil Perang Di Dalamnya Jadi Ya Terserah Lu lah Lu mau Ngapain Terserah Bebas Kehidupan Bebas Jalani Saja Kehidupan Tambah Tambah Jadi Dan Saya Tambah Down Dan Saya Terus Hidup Di Dalam Keberdosaan Saya Satu Persatu Kejahatan Saya Mulai Lakukan Di Usia Remaja Saya Dan Di Usia Remaja Itu Saya Tidak Mengenal Siapa Yesus Jadi Di Usia Usia Itu Saya Mencoba Kejahatan Satu Satu Dan Saya Juga Pernah Hidup Dengan Uang Haram Dengan Menjadi Seorang Kurir Sabu Sabu Jadi Usia Remaja Saya Masih Sangat Kecil Pada Masa Itu Singkat Cerita Saya Memutuskan Untuk Pergi Kampung Ibu Saya Lagi Jadi Setelah Saya Gagal Ditarakan Berapa Tahun Itu Usia Remaja Saya Saya Memutuskan Untuk Beranjak Ke Kampung Ibu Saya Lagi Dengan Tujuan Untuk Mencari Pekerjaan Usia Saya Masih Belum Genap 17 Masih 15 Tahun Waktu Itu Saya Mau Mencari Pekerjaan Di Usia Saya Setelah Itu Saya Ikut Ikut Di Perusahaan Batu Barah Saya Ikut 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 Makin Jadi Lagi Pergaulan Makin Kacau Makin Rusak Begitu Jadi Banyak Sekali Kejahatan Kejahatan Agama Agama Kristus Kalau Ditanya Murtad Ya Murtad Di Jogja Pada Tahun 2016 Saya Kuliah Di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Bersama Dengan Rekan-rekan Waktu Itu Saya Mau Masuk Semester 1 Sudah Daftar Dan Tinggal Kuliah Di Jogja Pun Hidupan Saya Tidak Jauh Lebih Baik Tidak Jauh Lebih Baik Tetapi Saudara Dan Ibu Saya Mendukung Karena Saya Mau Kuliah Di Ilmu Kesehatan Mereka Danai Saya Mereka Kasih Sewan Kuliah Dan lain Sebagainya Hidupan Saya Tercukupi Pada Masa Itu Ketika Di Jogja Dan Ini Semua Akan Berubah Ketika Saya Masuk Ke Teologi Tapi Sebelum Masuk Teologi Saya Ingen Menjelaskan Bagaimana Tuhan Memanggil Saya Untuk Mengambil Tantangan Yang Dia Berikan Kepada Saya Di Jogja Saya Merasakan Kehidupan Tidak Jauh Lebih Baik Daripada Sebelumnya Iman Saya Semakin Reduk Kehidupan Saya Semakin Menjadi Jadi Kejahatannya Tetapi Disinilah Tuhan Melibat Peran Di Dalam Hidupan Saya Dan Saya Sadari Bahwa Ada Ada Hal-hal Yang Tidak Saya Bisa Ukapkan Pada Masa Itu Yang Ketika Saya Pelajari Tentang Iman Kekersenang Bahwa Itu Adalah Pertolongan Tuhan Nah Jadi Ketika Saya Di Jogja Saya Mulai Kacau Kehidupan Makin Parah Makin Makin Parah Di Satu Titik Saya Mengalami Depresi Yang Sangat Berat Bagi Saya Satu Titik Saya Mengalami Depresi Yang Paling Berat Bahasanya Sekarang Yang Saya Pahami Mungkin Ini Musi Satu Dari Tuhan Kenapa Saya Masih Bisa Berada Di Saat Hari Ini Dan Melayani Tuhan Waktu Itu Saya Depresi Berat Empat Hari Saya Tidak Tidur Di Usia Saya Yang Sangat Muda Pada Masa Itu Depresi Saya Itu Dihasilkan Dari Pergaulan Saya Yang Tidak Baik Saya Jatuh Kedalam Lagi-lagi Narkotika Dan Percabulan Makan Sebagainya Saya Jatuh Kedalam Hal Itu Makin Parah Di Yogyakarta Saya Tidak Terkontrol Uang Yang Diberikan Oleh Keluarga Untuk Saya Kuliah Saya Gunakan Untuk Ketenangan Kedamaian Semuanya Ini Saya Lakukan Karena Di latar Belakangi Keluarga Saya Yang Broken Home Itu Semua Mempengaruhi Dan Keluarga Saya Yang Perbeda Agamanya Itu Mempengaruhi Semuanya Makanya Saya Menjalani Kehidupan Yang Tidak Baik Di Usia Remaja Saya Di Dalam Depresi Saya Selama Empat Hari Itu Saya Pikir Saya Tidak Akan Bisa Hidup Lagi Hingga Saat Hari Ini Karena Empat Hari Depresi Mungkin Kemungkinan Saya Hidup Tetapi Dengan Pola Pikir Yang Sudah Tidak Baik Saya Dikatakan Cacat Atau Tidak Normal Lagi Depresi Intinya Depresi Saya Empat Hari Tidak Tidur Minum Rokok Kerjaan Jadi Tidak Bisa Tidur Selama Empat Hari Di Dalam Depresi Saya Ini Saya Mencari Ketenangan Mencari Kedamaian Dengan Kejahatan Yang Saya Coba Lakukan Tetapi Saya Tidak Menemukan Ketenangan Di Hal-Hal Yang Saya Coba Saya Masuk Bar Hiburan Malam Dan Lain Sebagainya Mencoba Narkotika Lagi Apa Semua Tidak Pernah Ada Kedamaian Yang Saya Dapatkan Saya Hanya Mencari Satu Hal Kedamaian Kedamaian Dan Kedamaian Itu Saja Tidak Ada Yang Lain Pada Masa Itu Teman Saya Mengingatkan Saya Bro Kamu Kan Beragama Kristen Kenapa Tidak Gereja Gereja Itu Adalah Tempat Yang Paling Damai Gereja Itu Adalah Tempat Yang Paling Damai Saya Katakan Ke Teman Saya Bawa Saya Kesana Saya Ingin Masuk Ketempat Itu Yang Kamu Katakan Yang Paling Damai Meskipun Saya Beragama Kristen Saya Tidak Mengenal Tempat Itu Saya Bila Pada Saya Pada Saat Itu Saya Berkata Di Hari Kamis Teman Saya Mengatakan Kamu Gila Aja Ini Hari Kamis Gereja Tidak Buka Di Hari Kamis Tetapi Teman Saya Yang Aktivis Gereja Memberitahukan Kalau Kamu Mau Ke Gereja Malam Ini Saya Akan Bawa Kamu Karena Di Gereja Malam Hari Ini Ada Sesi Doa Bersama Saya Mengiyakan Itu Saya Pergi Ke Gereja Dan Singkat Cerita Ketika Saya Sampai Di Gereja Benar Waktu Itu Posisinya Kami Adalah Sedang Masuk Dalam Sesi Doa Jadi Kita Berdoa Bersama Nanti Saling Mendoakan Satu Dengan Yang Lain Tetapi Bergandingan Bersama Sama Nanti Saya Mendoakan Dia Mendoakan Saya Di Bangku Berhadapan Saya Tidak Tahu Apa Itu Berdoa Menyebut Yesus Kristus Itu Saya Tidak Mengerti Kadang Kadang Saya Pikir Yesus Berbeda Dengan Tuhan Dengan Bapak Itu Konsep Saya Yang Saya Tidak Mengerti Saya Diajak Berdoa Saya Hanya Pada Masa Itu Saya Tidak Tahu Berdoa Jadi Saya Hanya Bilang Saya Ingin Tenang Saya Ingin Damai Dan Pertama Kali Saya Menangis Di Gereja Pada Masa Itu Saya Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Saya Menangis Sejadi Jadinya Menangis Sejadi Jadinya Sehebat Hebat Ketika Selesai Doa Saya Melihat Di hadapan Saya Itu Seorang Gembala Di salah Satu Gereja Di Yogyakarta Itu Seorang Gembala Dan Dia Bilang Begini Kenapa Kamu Menangis Sementara Yang lainnya Tidak Menangis Dan Usia Kamu Masih Sangat Terlalu Mudah Kamu Kenapa Entah Kenapa Beliau Meminta Saya Untuk Bercerita Dan Saya Dibawa Ke Ruangannya Dia Karena Dia Merasa Bahwa Dia Tertarik Dengan Dengan Apa Yang Saya Terima Respon Saya Menangis Sejari Jadinya Di kerja Sampai Di ruangan Beliau Si Pak Gembala Ini Saya Disuruhnya Untuk Bercerita Kamu Kenapa Menangis Ada Apa Yang Kamu Sedang Rasakan Saya Mulai Mencoba Untuk Bercerita Dari Cerita Yang Saya Sampaikan Sebenarnya Saya Ingin Menceritakan Bahwa Saya Sedang Depresi Saya Sedang Kacau Pergaulan Saya Sedang Kacau Saya Menceritakan Runtut Satu Persatu Dengan Menangis Di Dalam Cerita Ini Si Gembala Mengambil Atau Menemukan Kerinduan Kerinduan Saya Untuk Melayani Tuhan Nah Saya Tidak Tahu Bahasa Itu Dulu Melayani Tuhan Tetapi Beliau Mengatakan Bahwa Ada Hal Yang Sebenarnya Ingin Kamu Lakukan Kenapa Kamu Sampai Seperti Ini Tidak Ada Kedamaian Tetapi Itu Masih Tertutup Dan Kamu Tidak Tahu Apa Itu Nah Kira-kira Bahasa Beliau Seperti Itu Dan Beliau Menantang Saya Katanya Kamu Tinggalkan Yogyakarta Kamu Hidup Jauh Lebih Baik Di Salah Satu Kota Dan Kamu Harus Belajar Agama Sontak Saya Mengira Gembala Ini Sudah Gila Kenapa Gila Tidak Mungkin Saya Akan Meninggalkan Yogyakarta Dimana Yogyakarta Adalah Tempat Saya Kuliah Dan Untuk Meninggalkan Yogyakarta Itu Tidak Mudah Karena Saya Sudah Habis Sepuluhan Juta Untuk Kuliah Tapi Seketika Gembala Itu Mengatakan Kamu Harus Meninggalkan Yogyakarta Untuk Hidup Yang Lebih Baik Nah Saya Pulang Dari Hari Kamis Itu Saya Langsung Malamnya Saya Pulang Saya Katakan Saya Belum Bisa Menjawab Saya Bilang Di dalam Pikiran Saya Ini Orang Sudah Gila Mana Mungkin Saya Kan Keluar Dari Tempat Ini Tapi Beliau Mengatakan Sebuah Kalimat Jika Jika Kamu Ingin Melangkah Melangkah Jangan Pernah Takut Kalimatnya Tuhan Akan Menyertai Kamu Dia Belang Begitu Saya Tidak Tahu Apa Penyertaan Tuhan Saya Hidup Filosofis Kerja Sebagainya Nah Saya Pulang Dari Dari Kereja Itu Saya Bilang Dalam Mulut Saya Tidak Mungkin Meninggalkan Jogja Tetapi Hati Saya Mulai Diganggu Dengan Kalimat Si Gembala Yang Mengatakan Kamu Harus Meninggalkan Jogja Hati Saya Mulai Diganggu Pikiran Saya Mulai Diganggu Ketenangan Saya Mulai Diganggunya Saya Mulai Menerima Kedamaian Tetapi Hati Saya Pikiran Saya Mulai Diganggu Dengan Kalimat Si Gembala Ini Saya Tidak Kenal Pak Gembala Ini Sebelumnya Jadi Saya Mulai Diganggu Dengan Kalimat Apakah Saya Langsung Menerima Tantangannya Tidak Saya Kembali Lagi Minum Mabuk Mabuk Rokok Sebagainya Jadi Saya Tidak Langsung Mengambil Keputusannya Di Dalam Saya Melakukan Kejahatan Itu Saya Kembali Terus Di Usik Hati Saya Kembali Terus Di Usik Saya Tidak Tau Apa Itu Jadi Saya Tidak Mengerti Kenapa Saya Harus Di Usik Seperti Itu Saya Pikir Ini Konyol Apa Sebenarnya Yang Terjadi Dalam Hati Saya Dan Pada Akhirnya Saya Mengerti Itu Di Salah Satu Kampus Teologi Dan Bahasanya Adalah Saya Sedang Diberikan Hikmat Tuhan Untuk Mengerti Apa Maksud Si Gembala Itu Kira Kira Begitu Singkat Cerita Selama Dua Hari Dari Hari Kamis Malam Jumat Sabtu Saya Makin Tidak Tenang Dengan Kalimat Gembala Itu Saya Mulai Berpikir Keras Karena Kalau Saya Meninggalkan Jogja Otomatis Saya Akan Dianggap Gagal Oleh Keluarga Dan Saudara Saya Apalagi Tantangannya Si Gembala Itu Mau Menyuruh Saya Untuk Masuk Salah Satu Sekolah Agama Saya Tidak Tau Apa Itu STT Yang Setau Saya Pesantren Dan Beliau Mengatakan Itu Sama Saja Dengan Pesantren Saya Bila Kamu Dalam Mati Saya Ini Gembala Sudah Mulai Gila Bagaimana Mungkin Saya Masuk Ke STT Karena Ini Berat Banget Dan Saya Tidak Tau Berdoa Dan Sebagainya Singkat Cerita Kamis Jumat Sabtu Saya Diusik Dan Sabtu Pas Doa Pemuda Saya Lagi Set Gerija Lagi Entah Kenapa Pada Masa Itu Mulut Saya Berkata Bapak Saya Siap Untuk Menerima Tantangan Bapak Saya Tidak Menghubungi Keluarga Saya Tidak Menghubungi Ibu Saya Saya Mengambil Keputusan Sendiri Yang Saya Pikir Keputusan Itu Adalah Keputusan Yang Paling Gila Yang Pernah Saya Hadapi Tetapi Saya Sadar Itu Tantangan Yang Harus Saya Hadapi Diusia Remaja Saya Mengikut Tuhan Diusia Remaja Jadi Hari Kamis Itu Saya Mengatakan Saya Mau Masuk Saya Mau Menerima Tentangan Bapak Saya Akan Kesana Lalu Minggunya Saya Didoakan Dan Saya Berangkat Tentu Ke Yogyakarta Tantangan Terjadi Disini Tantangan Bagi Saya Itu Terjadi Disini Tantangannya Seperti Apa Bagaimana Mungkin Saya Mau Berangkat Ke Kota Lain Tidak Membawa Uang Sepersen Pun Artinya Membawa Uang Yang Cukup Untuk Saya Berangkat Ke Satu Tempat Bagaimana Mungkin Penhidupan Saya Bisa Terus Berjalan Kalau Saya Tidak Memikirkan Hal Itu Ini Menjadi Tantangan Bagi Saya Yang Pertama Saya Akan Ditolak Oleh Keluarga Saya Karena Mereka Orang Muslim Untuk Saya Masuk Ke STT Itu Bagi Mereka 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 Harus Mengambil Tantangan Ini Dan Ini Menjadi Tantangan Yang Paling Berat Bagi Saya Salah Satunya Jadi Saya Tidak Saya Memutuskan Untuk Tidak Menghubungi Ibu Saya Saya Tidak Memutuskan Untuk Menghubungi Keluarga Saya Saya Katakan Bahwa Saya Mau Menerima Tantangan Bapak Gembala Ini Nah Singkat Cerita Tanpa Panjang Lebar Saya Packing Barang Saya Saya Tidak Tahu Saya Mau Dibawa Kemana Tetapi Beliau Mengatakan Satu Kota Yaitu Kota Semarang Saya Dibawa Beliau Uang Saya Pada Masa Itu Cuman 10 Ribu Cuman 10 Ribu Saja Jadi Saya Bilang Bahwa Saya Tidak Pernah Sebodoh Dan Segila Ini Di Dalam Hal Melangkah Saya Tidak Tahu Kenapa Ini Bisa Saya Hadapi Dan Saya Lakukan Ini Saya Sedang Ada Di Kota Perantauan Kota Besar Dan Saya Harus Menjalani Kehidupan Saya Saya Harus Menerima Tantangan Ini Meskipun Saya Tahu Risikonya Sangat Berat Dan Memang Benar Saya Harus Mengambil Keputusan Itu Tantangan Itu Saya Masuk Ke Salah Satu STT Dan Tidak Ada Yang Mendanai Saya Di Awal Saya Kuliah Dan Saya Prustasi Dan Semakin Gila Karena Kenapa Di STT Itu Bangun Jam Empat Pagi Saya Tidak Pernah Bangun Jam Pagi Saya Bangun Itu Jam 12 Jam 1 Siang Saya Bangun Jam Pagi Saya Harus Berdoa Saya Tidak Tahu Itu Berdoa Apa Saya Harus Baca Alkitab Saya Tidak Tahu Alkitab Itu Apa Dan Cara Bacanya Bagaimana Saya Harus Belajar Selama Dua Tahun Saya Di Sana Saya Tidak Mengerti Tentang Apa Yang Sedang Saya Lakukan Tetapi Selama Dua Tahun Itu Saya Terus Belajar Belajar Dan Pada Akhirnya Saya Mengerti Bahwa Semua Yang Tuhan Mau Dalam Kedupan Saya Sudah Satu Persatu Dan Saya Mulai Mengerti Hikmat Yang Tuhan Berikan Bagi Saya Singkat Cerita Itu Panggilan Pelayanan Saya Lalu Sebelum Saya Selama Saya Seminggu Di STT Itu Saya Mencoba Untuk Memberanikan Diri Untuk Menghubungi Saudara Saudara Saya Ibu Saya Dan Memang Benar Jawaban Mereka Mereka Kecewa Dengan Apa Yang Sedang Saya Jalani Karena Sudah Berapa Puluh Juta Uang Sehat Uang Orang Tua Saudara Saya Habis Yang Dulunya Saya Didanai Mati-matian Sama Saudara Dan Ibu Saya Ketika Saya Teologi 0% Putus Ibu 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 Masih Mendanai Saya Tetapi Saya Bila Sama Ibu Saya Kamu Seorang Janda Kamu Harus Menghidupi Dirimu Saya Memutuskan Untuk Mencari Dana Dari Manapun Itu Jadi Hampir Dua Semester Baru Saya Menemukan Orang Yang Mau Mendanai Saya Sehingga Saya Rasa Bahwa Ini Musik Satu Hanya Tuhan Nyatakan Bagi Saya Di Dalam Kedepan Saya Tidak Mengenal Apa Itu Kata Musik Tetapi Ketika Saya Pasuk Ke Sekolah Tinggi Teologi Saya Mengerti Bahwa Rentetan Panggilan Tuhan Di Lamping Kedepan Saya Bagaimana Saya Mulai Dipulihkan Bagaimana Saya Dipertemukan Dengan Si Gembala Bagaimana Saya Harus Mengambil Langkah Dan Bagaimana Saya Harus Hidup Tanpa Uang Seribu Pumpi Jalanan Untuk Melangkapi Kesemaran Dan Bagi Saya Itu Adalah Musi Yang Tuhan Nyatakan Bagi Saya Di Usia Saya Masih Kecil Dan Masih Remaja Ini Saya Harus Meninggalkan Masa Masa Muda Saya Keremajaan Saya Saya Harus Melayani Tuhan Dan Sampai Hari Ini Saya Tergabung Di Salah Lembaga Misi Untuk Terus Dapat Memberitakan Kasih Allah Nah Jadi Banyak Sekali Musizat Musizat Yang Terjadi Dalam Kedepan Saya Salah Satunya Adalah Bagaimana Ibu Saya Sangat Menyetujui Ketika Saya Masuk Untuk Mengenal Siapa Kristus Yesus Yang Dulunya Ibu Saya Tidak Mengenal Siapa Yesus Saya Masuk Teologi Saya Ajar Ibu Saya Dan Dia Mengenal Siapa Kristus Yesus Pelan Pelan Tuhan Melih Buka Kedepan Kami Jadi Bagi Saya Panggilan Pelayanan Ini Kesaksian Hidup Ini Adalah Musizat Yang Tuhan Nyatakan Bagi Kedepan Saya Nah Mungkin Ini Saja Yang Dapat Saya Ceritakan Sekiranya Pengalaman Ini Kesaksian Ini Boleh Menguatkan Iman Kita Dan Satu Pesan Saya Adalah Banyak Di Luar Sana Orang Orang Yang Seperti Saya Dulunya Yang Hanya Beragama Kristen Tetapi Tidak Mengenal Siapa Yesus Kristus Dan Ketika Kita Tidak Mengalami Musizat Pernyataan Allah Atau Kita Tidak Sungguh Sungguh Iman Kita Saya Mengatakan Bahwa Kita Sedang Gagal Untuk Mengimani Kristus Yesus Ini Pesan Yang Dapat Saya Bagikan Sekiranya Apa Yang Saya Ceritakan Ini Berkenan Di Sudara Iman Sekalian Dan Biarlah Ini Dapat Menguatkan Saya Dan Menguatkan Sudara Iman Semua Ada Banyak Hal Yang Tidak Bisa Saya Ceritakan Karena Terbatas Ruang Dan Waktu Dan Sebagian Yang Lagi Privasi Mungkin Nanti Akan Saya Ceritakan Di Channel Youtube Saya Kiranya Tuhan Boleh Memberkati Kita Semua Dan Dukungan Teman-teman Akan Selantiasa Menguatkan Saya Mungkin Ini Saja Yang Saya Kembalikan Lagi Ke Pak Yusuf Manubulu Terima Tidak 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 Tidak